Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar mengenai pengecekan. Melanjutnya yang kemarin, mengecek atau menganalisis apakah elemen atau batang yang sudah kita tentukan atau yang ada dalam gambar itu adequate atau memenuhi. Sehingga kita, saya ulangi kemarin sampai run. Setelah kita run sutur kita, maka akan disampaikan bahwa tidak ada error, kemudian kita done. Kemudian kita pilih, kita masuk post-processing. Kalau ini analytical modeling, kita masuk post-processing. Di post-processing ini ada displacement. Kalau kita off-kan, tidak terlihat. Baik, ini langsung saja kita select kolomnya misalnya, parallel to Y, hingga kolomnya yang dipilih. Kemudian kita ke result, ke report, ke beam and force. Kita masukkan aksial atau gaya normal, absolute values, supaya yang plus dan minus itu terkumpul. Tidak peduli tandanya, tapi terkumpul. Kemudian loadingnya kita pilih yang kombinasi saja. Nah, walhasil ada 4 kolom yang mempunyai aksial force yang terbesar. Jadi, balok 5 dan 6, dan 638 dan 639. Dan ini 69,45 dan 157,73. Sehingga inilah kolom-kolom yang mempunyai aksial terbesar. Kemudian kita kontrol di seed kolom. Di seed kolom saya, karena ini bukan pelajaran baca, maka tidak diterangkan di sini tentu saja. Kita crop di sini. Setelah kita crop, akan kita dapatkan seperti ini. Sehingga terbesarnya ada di kolom 5. 5, 6, dan 638 dan 639. Dan pada kombinasi 3, di sini ini dari reportnya tadi, kalau belum kita tutup, absolute loadingnya yang kombinasi saja, itu pada kombinasi 8. Load kombinasi 8 itu ada di sini. Ketiga berarti, 1, 2, 3. Nah, ada di sini. Sekarang kita masukkan, kalau dia kolom 5 ya, 69,45 dan 157,73. Nah, ini sebut saja di sini kolomnya ya. Misalnya, kolom nomor 5 ya, akibat Fx ya, aktual aksial. Nah, PU-nya kita masukkan, tadi 6, 9,45 ya. 6, 9, 45. Di sini, ini 6 kilo ya. Jadi, 6 ton, 6,9 ton. Ini 6, 9,45. Berapa MU-nya? Berapa MU-nya? MU-nya? Sebenarnya ada yang BXL Bending ya. Kita belajar yang tunggal dulu ya, yang single-single bending. 157,73. 157,73 kilonjutan meter menjadi, ini kali 1 juta, 1,6. ya, dan lain sebagainya. Kemudian, juga kita masukkan kolom yang ada ya. Kolom yang ada itu, ya, kalau kita kontrol ya. Kita kontrol, coba kita lihat. Dia, 350, 175, 7, 11. Ya. 350, 1,75, 7,11. Sehingga, ini berubah otomatis. 350, 1,75, 7,11. Dan nilai propertis-nya juga berubah. Ya, tentu saja ada di pelajaran-pelajar. Nah, yang jelas ya, ini adalah PU, ya, ini adalah PN. Ini yang dua, dua jenis yang akan kita masukkan. Sedangkan ini, ya, ya, saya terangkan sedikit tentang baja. Kalau LB-nya, ya, ini yang hanya yang penting. LB-nya itu, LB 1200, di sini, LB-nya, coba kita lihat, panjangnya ya. LB itu adalah panjang, tidak tertumpu. Panjangnya 3 meter, ya. Panjangnya 3 meter. Berarti panjangnya, 3.000. Ya. Nah, dia kalau panjangnya, ya, LB-nya, LB-nya sudah dihitung, kalau kolom itu, 2000, ya. Sehingga ada tiga kondisi, ya, kalau LB kurang dari LB, ya, rumusnya ini, ya. Jadi, di akhir daripada, ini, M final, ya. jika LB kurang dari LB, ya. Jika LB kurang dari LB, maka, masuklah rumus ke sini. Pilih yang minimal antara ini dan ini. Kalau LB-nya, antara LB dan LR. Ya, ini LR, antara LB dan LR. Seperti kita punya, 3 meter, antara 2 meter dan 6,1 meter, maka masuklah ke rumus yang kedua. Ya, rumus yang kedua, yang minimal antara ini dan ini. akan tetapi kalau LB-nya, misalnya 7 meter, ya, misalnya 7 meter, ini 7 meter, maka dia akan lebih daripada, ya, akan lebih daripada LR. Ya, sehingga dia akan menjadi, moment kritisnya, akan menjadi MN kritis, ya. Nah, jadi yang ketiga, yang terkecil antara ini dan ini. Itu sebelumnya. pengantar saja untuk pelajaran baja, ya. Nah, di sini, setelah PU, ya, PU lebih dari 0,2 atau kurang, ya, ini ada PU, ya, PU, PU per PN, ya, itu ini, ya, PU per PN, ya, PU per PN, itu adalah kurang dari 0,2 ternyata. Sehingga kita pakai persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu bukan, bukan sheet ini, ya, bukan sheet ini. Tapi persamaan yang kedua, ya. Begitu. Ini, persamaan yang kedua. Ya, baik kita copy, ya, kita copy, sampai sini. Atau sekalian kita belajar yang mengandung, ya, yang mengandung 2A. Ya, ini. Kita belajar di sini saja. Kita copy di sini. Paste, ya. Kemudian akibat, F, F8, ya. Akibat F8. Ini nilainya, nah, ini perlu kita isi, ya. Ini perlu kita isi, ya. Ini, tadi, ini, ya, kan. Tidak apa-apa. Ini dan ini. Ya, itu report kita sortir, ya, yang terbesar. Jadi, tadi dengan sendirinya akan hilang atau tidak dominan, ya. Nah, ini. Ini yang terbesar. Maaf, maaf. Ya. Kita view, ya. Atau select, ya. BIM Parallel 2Y, ya. BIM Parallel 2Y. Kemudian report, dim and force, axial force, and then absolute. Kemudian kita pilih yang kombinasi saja. Ya. Di sini ada momennya, 0,165, ya. Sehingga kita masukkan ke sini. Di sini. Ya. 0,165. Dan juga ini perlu kita input, ya. Kita input sesuai yang tadi. Karena belum sempat kita masukkan. Gitu. Jadi, 0,65. Ya, betul. 0,165, maaf. 0,165 itu adalah momen sekundernya, ya. Yang utama. M-U-Z kalau di start group. Ini 350. 1,75. Ya. 7,11. Ya, kan. 7,11. Ya. Bukan momen, tapi gaya aksial, ya. Aksial, F-X, dominan, elemen nomor 5 atau 6. gitu. Sehingga dan seterusnya, ya. Tadi sudah kita terangkan tentang lambda, ya. Baik. Sehingga ini yang penting, ya. Ini pakai persamaan 2. ini sudah persamaan 2. Tadi adalah persamaan 1, ya. Jadi, persamaan 1 itu diagram interaksinya beda. Ini. 8 per 9, ya. Tetapi kalau persamaan 2 itu adalah ini, ya. Nah, ini gambarnya masih salah. Kita copy-kan dari sini aja. 5. Ya. 5. sehingga kombinasi terbesar itu bukan rafter ya kalau kasus ini, tapi kolom ya, kolom 6. F, X terbesar ya. Bisa juga MZ-nya sekaligus terbesar ya. Bisa juga. Baik. Kemudian ini dipakai-pakai ini bersamaan ini. Jadi yang terlibat adalah PU per PN. Ya, PU-nya kok enggak ada. Ya ini ya, PU-nya. PU-nya ini. Atau supaya mudah saya geser di sini aja, sama aja. PU per PN ditambah, PU per 2 PN maaf, ditambah MU per MN. MUX ditambah MUX. ya, MUX per, ya ini MU-nya kita, ya udah benar di sini. Ya ini MUX, MU-nya. MUX itu MUZ kalau di Start Pro ya. Nah ini sebenarnya ini. Jadi MU per MN, ya. Boleh kita ganti aja. Ini kita ganti enggak apa-apa. gitu. Jadi profilnya oke. Yang tegak profilnya oke. Nah, gitu. Nah sekarang bagaimana dengan Rafter? Bagaimana dengan Rafter? Nah, untuk Rafter ya berarti kita ke Select ya. Select atau mungkin ke Properties ya. Spesifikasi, ya. Nah ini. Nah ini. Sudah. Terpilih. Kita kembali ke Post Processing. Ya. Kemudian seperti tadi, Report Beam Enforce. Beam Enforce, Axial Force. Nah itu baru terhadap aksial ya. Ini aksial juga. Tapi ada momennya. Jadi kita cek empat kali ya berarti. Masing-masing batang itu di cek terhadap momen maksimal, FU-nya biasa, dan Fx, maaf, aksial yang terbesar, Fx terbesar dan momennya biasa. Kita cek. Kemudian juga Rafter ya. Ini Rafternya. Nah. ini batang 7. Ya ini aksialnya sama ya. Batang 7, 26, 650, 640. Nah ini. Jadi ini sama ini yang terbesar ya. Pasangannya yang tadi. Ini juga sama ya. Kita copy aja. Mungkin dia ada di sini ya. Mungkin dia ada di sini. Coba kita coba di sini. Mungkin juga persamaan dua ya. Mungkin juga bukan ya. Makanya kita coba. Kita kirim ke belakang dan kita tahu yang optimal itu adalah rafternya ya. Di rafter ini yang kita putar. Ini adalah kolom berapa tadi? kolom. Di sini besar. Atau balok 7 ya. Balok 7. Tapi kita lupa besarnya tadi ya. Beam and force. Aksial force. ya. Langsung kita isi. Jadi dia 11, 111,74. Balok 7. Dan kolomnya 148,403. Berapa? 111,74. MZ. Tetap aksial ya. Tetap aksial ya. Aksial dominan. Aksial efektik. Elemen nomor 7. 7 dan teman-temannya. Berapa tadi? 111. Ya. 111,74. Ya. 74. Nah. 11 ton ya. Momennya juga demikian. 148,40. 148,40. Terus 0,041. ya. 0,041. Sebenarnya Satpur bisa juga apa namanya otomatis semua ya. Cuman kita belajar di sini bagaimana kalau manual ya. Karena software-nya harus asli kalau apa namanya menganalisis dan mendesain. Ini software-nya asli ya. Ini software-nya asli. tapi tidak semuanya mungkin mempunyai. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah. Sekarang berapakah nilai LB? Nilai LB adalah ini sudah kita masukkan. Kita tutup saja. Nilai LB adalah setiap gording ya. Karena dia tidak akan tumpuan lateral. Jadi LB adalah jarak setiap tumpuan lateralnya. Dia tidak bisa bergerak. Di sini ada kolom. Rafternya tidak bisa bergerak. Rafter tidak bisa bergerak. Kesamping juga ada gording. Jadi berapa LB-nya adalah jarak antar gording. Jadi 1,167. 1167. Jadi jaraknya 1,167. Apakah dia oke? Kita lihat. Apakah dia oke? Kolom tujuh. Berapa kombinasi terbesar tadi? Saya lupa. Berapa kombinasi terbesar kolom tujuh. untuk mengingat untuk mengingat baik cara memilih spesifikasi kita pilih yang kedua. Kembali lagi ke post-processing. Kemudian report beam and force axial force absolute. Kemudian kita pilih yang ini. Dan kita pilih yang sama. Empat yang sama. kombinasinya juga 8. Jadi kombinasinya ternyata juga kombinasi ketiga. Sehingga kombinasi ketiga. Sama ini. Jadi ini masuk persamaan 2 ternyata juga. Sehingga profilnya oke. Jadi semua memakai baik yang tegak yaitu kolom maupun rafter atau balok kolom itu memakai profil yang sama kalau aksialnya diurutkan. Sekarang bagaimana kalau momennya. Bagaimana kalau momennya. otomatis otomatis dengan cara yang sama kalau kolom berarti select paralel to y kemudian ke result ke report ke beam and force bukan aksial tapi mz. Bagaimana kalau diurutkan secara mz. Apakah masih tetap yang sama? Biasanya sama tapi ini adalah cara-secara umum kalau seandainya tidak sama. Sama 6 ini sehingga tidak perlu dikontrol. Tidak perlu dikontrol. Jadi sekaligus titik ini adalah titik yang terbesar aksialnya dan momennya. Biasanya tidak. Biasanya aksialnya besar momennya sedang. agak besar tapi sedang. Terus momennya besar aksialnya besar tapi tidak paling besar. Seperti itu. Jadi kita kontrol empat kali. Terus kita lihat rafternya. Apakah rafternya juga mempunyai karakter yang sama yaitu momennya dominannya di daerah yang sama. kita lihat momen Z loading absolute loading kita lihat juga 726 sama sama begitu kebetulan sama. Tapi kalau misalnya gembanya dominan ini urutannya sudah berbeda lagi gembanya kecil atau dikira-kira tidak dihitung dengan baik. Nah itu. Jadi kalau itu terjadi kita harus masukkan ke masukkan ya coba ke apa namanya salah satu ya ke salah satu rumus. Kita cek apakah dia dominan dominan kalau ini P tidak dominan berarti dominan moment jadi aksial dominan juga benar yang jelas dia kondisinya kondisi kedua tapi kalau kondisi yang pertama benar misalnya misal misalnya tidak tidak ini tidak 6 ton misalnya misalnya berapa 26 ton gitu ya ya 26 ton dia akan masuk ya masih oke persamaan satu gitu bedanya itu dia akan masuk persamaan satu misalnya hasil stat pro-nya 26 ton ya jadi satunya pakai persamaan dua ini ini aksial dominan ya ini aksial dominan MU-nya enggak dominan kalau ini MU-nya dominan ya MU-nya dominan karena PU-nya enggak dominan tapi ini PU-nya juga besar ya tapi meskipun PU-nya besar ya tidak menjadikan dia termasuk dalam persamaan satu tetap persamaan dua meskipun di dalam struktur itu yang dominan sama ya dimana letaknya PU-nya dominan MU- dominan tetapi secara baja dia PU-nya tidak dominan ya karena dia kurang dari PU per PN kurang dari 0,2 PU per PN seperti itu jadi kita sudah belajar bagaimana cara mengontrol kolom baik terhadap Fx maupun Mz bisa jadi dia berada dalam persamaan yang lain atau empat-empatnya berada dalam persamaan yang sama persamaan dua semua atau persamaan satu semua misalnya ini 26 ton misalnya seperti itu hasilnya maka dia tetap oke dan pakai persamaan satu jadi harus mengontrol empat kali dengan persamaan yang berbeda dua kali persamaan satu dan dua kali persamaan dua atau mungkin tiga kali persamaan satu dan satu kali persamaan dua dan sebaliknya tergantung hasilnya tergantung hasilnya saya kira itu semoga itu jadi oke jadi oke 350 boleh diperkecil dan itu oke sudah saya coba kalau diperkecil itu oke tapi saya lupa yang kolom atau yang rafter yang oke begitu saya kira terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih